Tahun 2009, pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan proyek bantuan untuk fasilitas pendidikan yang diberi judul Blok Green. Proyek ini menjadi lahan basah bagi para koruptor. Tidak hanya di tingkat pusat, namun proyek Blok Green juga menjerat kepala sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari catatan Kejari Muara Sabah, sudah ada tujuh mantan kepala sekolah yang ditetapkan sebagai tersangka dan diantaranya telah menjadi terpidana. Kepala Kejaksaan Negeri Muara Sabah, Rizki Fahruddin menegaskan, jika dijumlahkan, nilai kerugian negara dalam kasus ini nyaris mencapai 1 miliar rupiah. Saat ini pihaknya telah merampungkan kembali 18 berkas tersangka yang segera menjalani proses persidangan. Kasus yang telah diusut dari tahun 2012 ini telah melimpahkan tujuh perkara. Empat perkara dinyatakan inkrah, dua perkara telah difonis hakim, dan satu perkara masih menunggu persidangan. Perugian negara rata-rata antara 98 sampai 121 juta. Bervariasi itu lagi. Bangunan sekolah semua ini? Ya, bangunan sekolah sifatnya rehab. Rehab maupun ada pengadaan juga mebeler dan lain sebagainya. Agus Rasau, Jambi TV